Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pepatah Jawa yang mengatakan Urep neng dunia ibu bebasan Mung mampir ngombi Hidup di dunia itu ibaratnya orang Yang singgah atau mampir untuk minum Setelah minum pergi lagi Jadi sangat sebentar Seperti di rest area ini Ada puluhan mobil Bahkan mungkin ratusan mobil yang datang Kesini Mungkin bukan hanya untuk minum tapi juga makan Atau ke toilet Atau isi bahan bakar atau isi kartu tol Tapi tidak ada yang berhari-hari Di rest area Sejam, dua jam, beberapa jam Satu persatu mobil yang di rest area ini Akan pergi Itulah saudara gambaran kehidupan di dunia ini Bahwa ketika kita Sudah ada di dunia ini Tidak lama satu persatu di antara kita Akan pergi Meninggalkan dunia ini Melanjutkan episode kehidupan yang lebih panjang lagi Yang lebih kekal, yang lebih hakiki Yaitu kehidupan di akhirat Kehidupan di dunia yang hanya sebentar ini Menentukan apakah nanti di akhirat akan bahagia Atau akan sengsara Oleh karena itu saudara Jangan sia-siakan Kesempatan yang saat ini Allah berikan Umur yang saat ini Allah berikan Kepada kita Selagi kita hidup di dunia ini Mari perbanyak amal soleh Perbanyak ibadah Mulai bertobat Mohon ampunan kepada Allah Atas segala kesalahan-kesalahan kita Dosa-dosa kita Jangan biarkan hari-hari berlalu Tanpa tambahan amal ibadah Jangan biarkan hari-hari terlewat Hanya dengan perbuatan-perbuatan dosa Atau mungkin perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya Jadilah orang yang cerdas Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW Al-Qayisu Mandana nafsahu wa amina lima ba'dal maut Orang yang cerdas adalah Orang yang selalu mempersiapkan dirinya Dan beramal untuk kehidupan sesudah mati nanti Ayo kita bangun aset di akhirat Selama kita hidup di dunia ini Karena kalau kita nanti sudah kembali ke akhirat Tidak ada kesempatan lagi untuk membangun aset di sana Al-Yawma amalun wala hisabun Wagodan hisabun wala amalun Di dunia ini adalah hari beramal tanpa ada hisapan Dan di akhirat nanti Harinya hisapan Harinya pembalasan Tanpa ada lagi amal ibadah Jadilah orang-orang yang beruntung Orang-orang yang selalu memanfaatkan usia Umur Kesempatan yang Allah berikan ini Untuk berbuat kebaikan 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 Hingga khusnul khatimah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.